Setelah sebelumnya saya membedah makna tersembunyi dari konsep surga, sekarang saya akan membedah konsep neraka. Sama seperti sebelumnya, saya berharap kalian bijak dalam menanggapi segala materi yang saya sampaikan. Semua yang saya sampaikan adalah hasil penelitian pribadi untuk kepuasan pribadi juga. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Neraka dalam kehidupan keseharian dipahami sebagai tempat pembalasan bagi orang yang berdosa atau sarang bagi makhluk-makhluk kotor. Apakah benar demikian? Neraka berarti membuat atau berbuat sesuatu dengan layak. Ner berarti layak dalam bahasa Sumeria, sedangkan aka berarti berbuat atau melakukan sesuatu. Di sini menyeratkan bahwa neraka adalah sebuah perbuatan atau perilaku yang baik dan benar atau layak. Atau bisa juga berarti sebuah upaya untuk membuat sesuatu menjadi layak atau sesuai pada tempatnya. Makna dari kode ini adalah, sejatinya neraka itu bukan sebuah tempat namun sebuah perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang bajik dalam menegakkan moralitas dan norma. Ner juga bisa berarti pertanda. Jika digabungkan dengan kata aka, maka akan membentuk frasa yang berarti membuat pertanda. Ini adalah kode yang merujuk pada para orang bijak atau para ahli nujum dan peramal yang mampu membuat pertanda-pertanda bagi mereka yang bertanya kepada mereka. Dari sini kita bisa menilai bahwa neraka ini tidak ada kaitannya dengan orang-orang berdosa. Justru mereka adalah orang-orang tercerahkan atau berkompetensi dalam menegakkan moralitas. Jika neraka bisa diartikan sebagai tempat, maka arti yang paling tepat adalah tempat berkumpulnya orang-orang bijak, bajik, dan bermoral. Ner dapat diartikan sebagai katak. Sedangkan aka bisa juga diartikan sebagai merampas, merenggut, atau menguliti. Maka jika digabungkan neraka akan memiliki arti menguliti seekor katak. Ini adalah metafora. Katak dianggap sebagai hewan yang bijaksana. Ia merepresentasikan kecakapan seseorang dalam dua bidang. Ini dilihat dari kemampuan katak hidup di dua alam. Jadi, menguliti katak ini maksudnya adalah kita berguru pada seorang yang bijaksana dan mengambil segala pengetahuan dari mereka. Lagi-lagi neraka tidak berarti sebuah tempat, namun jika ingin diasosiasikan dengan tempat, maka neraka adalah sebuah perguruan, biara, kuil, atau tempat apapun yang dijadikan tempat menuntut ilmu. Sebelumnya kita tahu ner dapat diartikan sebagai katak, pertanda, layak, dan melakukan, menempatkan atau membuat sesuatu. A dari kata aba berarti air, perairan, mata air, sperma, ayah, keturunan, banjir, air mata. Sedangkan K berarti mulut atau gerbang. Kata neraka jika disatukan akan membentuk frasa yang berarti beberapa hal. Pertama, membuat gerbang air. Arti yang demikian jika kata tersebut diartikan satu persatu. Namun makna sebenarnya adalah kanal atau bendungan. Kanal atau bendungan ini adalah tempat penampungan air, yang mana pasti punya gerbang atau pintu untuk mengalirkan air atau menghalangi air mengalir. Kali ini neraka memiliki arti sebuah tempat yang dapat ditemukan secara kasat mata. Secara simbolis, neraka ini adalah tempat penyucian diri dan juga sumber kehidupan. Kedua, neraka berarti menempatkan para keturunan ke dalam gerbang. Ini adalah metafora untuk proses asensi atau perpindahan dimensi yang diupayakan oleh orang-orang yang hidup agar mereka yang mati, entah kerabat atau bukan, segera berpindah ke dimensi kehidupan yang lebih baik. Keturunan yang dimaksud adalah semua manusia. Sedangkan gerbang adalah representasi dunia baru yang ada di dimensi 5 positif. Ketiga, neraka dapat juga bermakna menempatkan sperma ke dalam mulut. Ini memang terdengar vulgar, namun itu hanya sebuah kiasan saja. Sperma dianggap eliksir kehidupan. Ia adalah substansi sakral yang mengandung energi kehidupan. Selain itu ia juga dapat diartikan sebagai spiritualitas atau ketuhanan, karena energi yang ada dalam sperma erat kaitannya dengan energi penciptaan dan energi ilahiyah. Sedangkan mulut dapat diartikan secara harfiah. Namun juga bisa diartikan secara simbolis. Secara simbolis, mulut merepresentasikan hati kita yang tak pernah terpuaskan. Kenapa demikian? Karena dari kita bayi sampai tua, mulut tidak pernah merasa terpuaskan oleh apa yang kita masukkan ke dalamnya, bukan? Ia juga bisa merepresentasikan hasrat atau nafsu kita. Maka, menempatkan sperma ke dalam mulut maknanya adalah membawa spiritualitas atau keilahian ke dalam hidup kita, sehingga segala nafsu dan hasrat dapat dikendalikan. Dengan demikian, kita menjadi terpuaskan secara rohani. Jika diasosiasikan dengan suatu tempat, maka neraka ini adalah tempat atau dimensi di mana jiwa yang telah terpuaskan secara rohani akan menuju. Yang terakhir, neraka berarti tersebar atau terkumpul. Ka berarti mulut. Jika disatukan, maka neraka akan menjadi frasa yang memiliki makna sebagai mengumpulkan mulut. Itu adalah kiasan untuk tindakan mengumpulkan informasi atau pengetahuan tak tertulis, yang hanya dituturkan secara lisan saja. Jika dikaitkan dengan manusia, maka kata ini memiliki makna yang sama seperti seorang pencari kebenaran. Sedangkan jika dikaitkan dengan tempat, maka neraka merujuk pada berbagai tempat, apapun itu, yang dikunjungi oleh seorang pencari kebenaran yang mengumpulkan informasi atau pengetahuan yang telah lama hilang karena hanya dituturkan secara lisan. Artinya, tempat apapun yang kita kunjungi dan ketika di sana kita mendapatkan informasi atau pengetahuan yang tidak tertulis, maka itu disebut sebagai neraka. Tempat yang dimaksud di sini bisa saja tempat secara fisik, namun bisa juga berupa tempat non-fisik. Kesimpulannya ada dua. Pertama, neraka adalah tempat apapun, baik di alam fisik ataupun alam non-fisik yang kita datangi untuk tujuan mencari informasi atau menempa diri menuju transformasi dan evolusi. Maka dapat dikatakan bahwa dimanapun kamu lahir saat ini atau nantinya, baik itu di planet bumi, planet lain, atau alam lain sekalipun. Saat itulah kamu berada di neraka, sebab kamu terlahir di sana untuk mengumpulkan informasi atau melakukan penempaan menuju transformasi serta evolusi. Kesimpulan kedua, neraka adalah sebuah fase perubahan atau sebuah transisi yang dialami oleh seseorang baik secara fisik, mental, emosional, juga spiritual, saat masih hidup ataupun ketika sudah mati secara ragawi. Artinya, ketika kamu berada pada masa-masa sulit seperti masa kegelapan jiwa atau ketika kamu menerima pencobaan, atau ketika kamu berada di fase hantu dan melakukan evaluasi diri setelah kematian ragawi, itu semua adalah yang disebut sebagai neraka. Perlu kita akui bahwa kita semua ini sedang ada di neraka dan akan merasakan neraka. Itu pasti dan tidak bisa dilakukan.